ini adalah kerumunan pembeli yang ingin menikmati kelezatan pangsit goreng leginoi yang belakangan ini lagi viral di media sosial terutama di channel youtube para reviewer makanan nah yang berbaju biru itu adalah leginoi yang sedang meracik pangsit goreng untuk para pelanggan setianya tips dari aku jika kalian ingin berkunjung ke sini sebaiknya kalian sudah melakukan pemesanan terlebih dahulu melalui whatsapp ataupun DM instagram di akun official milik pangsit goreng legino kalau tidak kalian harus rela menelan ludah karena disini sistemnya pre-order dan antreannya sudah sampai bulan September bayangkan saja kalian harus menunggu hingga satu bulan lamanya untuk bisa menikmati pangsit goreng leginoi yang juga menjadi makanan favorit para youtuber terus pangsit legino ini sudah pernah diundang oleh Presiden Joko Widodo ke Istana Negara ini ada fotonya terus pangsit legino beroperasi mulai atau buka dari jam 5 sore saranku datang pas sekitar jam 8an jadi antrean udah mulai sepi tapi tenang aja kok kalian juga bisa langsung menikmati saat itu juga asalkan kalian adalah ibu hamil ataupun pengunjung dari luar kota katanya banyak sekali pengunjung dari luar kota yang rela menempuh perjalanan jauh demi menikmati kelezatan pangsit legino ada yang dari Palembang Surabaya lalu pernah juga dari Karawang terus penampakan dari pangsit legino ini adalah sebagai berikut ada pangsit yang digoreng bukan digoreng sih semacam digongso dengan dominasi bumbu kecap serta bumbu bawang putih lalu ada potongan sayur-mayur dan sedikit semacam kue tiau gitu aromanya sedap untuk tekstur pangsitnya sendiri sangat-sangat lembut di dalamnya ada isian daging nah yang jadi keunggulan dari pangsit legino menurutku adalah ketebalan dari pangsitnya yang benar-benar bikin orang jadi kenyang untuk seporsi pangsit legino dihargai 25 ribu tapi rasanya benar-benar nendang terus ini sebenarnya bisa dinikmati untuk dua orang karena porsinya jumbo gitu loh porsi gede enaknya lagi dari pangsit legino ini adalah kita akan mendapatkan perpaduan bumbu antara bumbu rempah dengan bumbu kecapnya nah untuk menuju ke sini kalian yang bawa mobil bisa lewat tol lalu nanti minta petunjuk dari Google Maps aku sarankan juga parkir di gang agak jauh dari pangsit legino lalu dilanjutkan dengan berjalan kaki karena lokasi dari pangsit legino ini ada di gang kecil yang ramai dengan anak-anak kecil sedang bersepeda naik skuter ataupun berlarian kesana kemari jadi lebih baik dan lebih aman untuk parkir agak jauh tapi tenang aja banyak warga sekitar yang akan mengarahkan kita untuk parkir untuk makan disana nanti ada kursi-kursi plastik dan kalian menjadikan kursi plastik itu sebagai meja atau alas meletakkan pangsitnya nah ini dapat kerupuk juga terus untuk minumnya kalian bisa pesen ke warung tetangga legino menurutku pangsit legino ini juga membuka mata pencarian lain buat para tetangga sekitar jadi kadang tuh ada abang-abang gerobak tukang telur bulung terus ada atraksi hiburan dari orang-orang berkostum superman terus ada warung-warung pokoknya menggerakkan ekonomi warga sekitar untuk kalian yang mau coba bisa langsung kontak instagramnya pangsit legino tapi kalian harus benar-benar bersabar karena adminnya tuh meresponnya agak lambat katanya tiap harinya dia menerima ribuan DM ini foto dengan Pak Jokowi di Istana Negara terus tadi ada list harganya ini ada yang meracik pangsitnya atau yang membuat bentukan pangsitnya jadi pipih-pipih seperti itu nah ini aku pesen yang tidak pakai cabai kalian juga bisa request tingkat kepedasannya mau yang pedas banget sedang ataupun nggak pakai cabai sama sekali sebenarnya disini juga menyajikan ada semacam kue tiau nasi goreng tapi yang terkenal adalah pangsit gorengnya tapi lebih mirip ke pangsit gongso nah ini juga ada potongan bakso ada telur ini suasana makannya tapi kalau pas rame ya mungkin lebih baik dimakan di rumah kayaknya sih belum masuk juga ke aplikasi pemesanan makanan daring karena kasihan abang gojek atau grab foodnya sih bakalan ngantri panjang ini legionnya yang ramah melayani pembeli selamat mencoba sampai jumpa